Daiju ni kanobungpono setsume desu Kita akan belajar untuk pola kalimat yang kedua yang menyatakan perlawanan Jadi kalau sebelumnya ni mo kakawa razu Sekarang yang akan kita pelajari adalah Nani nani nangara mo hai Nangara kalau kita pelajari di pola kalimat dasar biasanya bermakna sedang Meskipun ya hai Sambil Nah tapi disini maknanya adalah meskipun atau padahal Ada yang harus kita perhatikan Doji shinko no yoho to chigate berbeda dengan fungsinya yang menyatakan Sedang Bisa digunakan bersamaan dengan kata benda Kata sifat dan kata keterangan Tapi Kanyo teki namo no ga oi Tapi biasanya itu menjadi kalimat-kalimat yang idiomatik ya Nangara mo no kata chini naru kotomo aru Jadi ada kalanya bentuknya tidak hanya nangara tetapi menjadi nangaramu ya Hai Jadi itu mungkin yang membedakan dengan kata nangara yang bermakna sedang Hai Kita lihat misalnya Oh ada set ya Jadi Yoku isho ni tsukawariru meishi ke yoshi fukushi Jadi ada kata benda kata sifat dan kata keterangan yang langsung dipasangkan dengan nangaramu Jadi mungkin kita perlu hafalkan saja ya Kodomo anak-anak Kogata disini bentuk mini ya Kogata ya Kemudian teki lawan ya Musuh begitu teki Chisai Wakalimas ne Semai Wakai Osanai Osanai Kanak-kanak Sukunai Sedikit Kore wa iya-iya Iya-iya nangara Iya-iya Gak suka ya Wazuka Sedikit Yukuri Pelan-pelan Hai Kate nangara Zanne nangara Kore mo arimas ne Minasan tapung kita koto arimas ne Hai Kate nangara Moshiwa ke nai desu ga Toka Zanne nangara Watashi wa choto ikenain desu gedo Toka desu ne Ketika kita menolak Diajak Teman Seorang ya Hai Kalo disini mungkin Kate nangara Ketika kita Meminta tolong Memohon sesuatu Kate nangara Moshiwa ke nai desu gedo Mo yoroshiku onegaishimasu Toka desu ne Hai Arimas ne Hai Jaa Eto Hitotsume no Bungreo Mite mi masho Jibung no Kasagari nangara Jibung no Kasau Motei nangara Hitokara Kariru nante Do yutsumori daro Hai Disini Mengeluh ya Jadi kalimat Mengeluh Padahal Dia udah punya Payung sendiri Ya Dia udah bawa Payung sendiri Tapi Masih pinjam Dari Orang Maksudnya apa sih Gitu ya Hai Eto Padahal Begitu ya Meminjam dari orang Padahal Dia Punya payung Padahal Dia bawa payung Seikuto disini Padahal Meskipun Hai Eto Nibang Shite wa ikenai tomoi nangara mo Tsui yate shimata Ma Arimas ne Meskipun Kita pikir Itu hal yang Shite wa ikenai Hal yang tidak boleh Tapi Tsui Tsui itu tidak sengaja ya Yate shimata Tidak sengaja Saya melakukannya Ne Hai Eto Sambang Kare wa kanonjo ga usou tuite iru koto shirinangara Eee Kare wa kanonjo ga usou tuite iru koto shiteinangara Nani mo iwazu ni kite ita Hai Ehm Meskipun dia tahu Si laki-laki tahu Tentang Kebohongan si perempuannya Tapi Si laki-laki itu terus Mendengar Ehm Tanpa memberi tahu Apapun Kepada si perempuannya ya Hai Arimas ka so yuke ike Hai Eto Yombang Ehm Ogawa-san Disini kore Ogawa-san Hai Ogawa-san kara Ehm Maitoshi Nenggajo Morai nangara Ogawa-san kara Maitoshi Nenggajo Maitoshi Morate Nangara Kocira Karawa Zeng Zeng Dasana Kata Hai Meskipun saya Ehm Setiap tahun menerima kartu Ucapan tahun baru Dari Ogawa-san Tapi Saya sama sekali Tidak mengirimkan Kartu tahun baru ya Dari saya sendiri Tidak mengirimkan kartu tahun baru Sama sekali Hai Nenggajo 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 Tidak mengirimkan kartu Tidak mengirimkan kartu Indonesia Jangan Tidak mengirimkan kartu Ehm 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 Kono deji taru kamera wa Deji taru kamera Deji kame Biasanya disingkat kalau Dalam percakapan Deji kame Kono deji taru kamera wa Kogata na ngaramo Naka naka no seinoda Meskipun Digital kamera ini Bentuknya kecil Tapi Fungsinya naka naka Punya fungsi yang banyak Begitu biasanya Naka naka sugoi desu Menyatakan pujian biasanya Hebat juga kamu Geto Fungsinya banyak juga Padahal kan kecil Hai Rokubang Semain ngaramo Meskipun sempit Ikodateo Tenireta Tenireu Ini idiom Yang maknanya sebenarnya adalah Memperoleh ya Tenireu Jadi saya Berhasil memperoleh Ikodate Rumah Dengan Rumah satu Satu rumah itu namanya Ikodate ya Jadi kalau di Jepang Kebanyakan kan Apartemen ya Apa atau Ga oi Karena Apa atau Atau Hito Tsu Tatemono Taksan Hea Ga Aru Te Koto Iko Ikodateo Hito Tatemono Hito Tsu Ano Ma Nantuykan Zemusoroete Arun Jadi satu Bangunan rumah itu namanya Ikodate Nikodate Arun Desuka Nai Desne So Yukoto Bawa Jadi untuk Satu rumah ini Ikodate Hai Jadi meskipun Sempit Ya Tapi saya telah berhasil Membeli Mungkin disini Maksudnya ya Rumah Satu rumah Begitu ya Hai Saikono Bungshowa Keiki Wa Wazuka Nangaramu Kaifuku Shitsutsu Aru Jadi disini Keiki Bukan keiki ya Keiki Keiki disini Kondisi ekonomi Biasanya ya Meskipun Sedikit Wazuka Meskipun sedikit Perkembangan ekonominya Kondisi ekonomi Terus menerus Shitsutsu Haru Terus menerus Terus menerus Menuju Pemulihan Kaifuku Hai Menuju ke Arah yang Lebih baik Hai Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi Tidakkan antara Nagara yang Menyatakan Meskipun Dengan Nagara yang Menyatakan Sambil Disini ada Yang bisa Kita Baca Ya Hai Cotamitem Masyokah Hai Itu Untuk Kasus Kalau Kata Benda Atau Kata Sifat Nggak akan Ada Di Fungsi Yang Menyatakan Sambil Sambil Dingin Sambil Panas Kan Tidak Ada Jadi Pasti Harus Sambil Kata Kerja Yang Dilakukan Oleh Seseorang Ya Tapi Kalau Kata Kerja Tapi Menyatakan Meskipun Bagaimana Cara Membedakannya Kita Coba Baca Hai Eto Nagaramo Ni Tsuzuku Baiwa Itsumo Gyakuseitsuni Naru Jadi Kalau Bentuknya Nagaramo Bukan Nagara Ya Kalau Bentuknya Nagaramo Itu Biasanya Bermakna Perlawanan Atau Menyatakan Meskipun Ya Atau Padahal Nagarani Tsuzuku Ba'aini Doji Sinko Ni Naruka Gyakuseitsuni Narukawa Maenobung To Usironobung No Kanken Yotekimaru Jadi Untuk Kita Menentukan Nagara Ini Bermakna Sambil Nagara Ini Bermakna Meskipun Ya Itu Biasanya Ditetapkan Berdasarkan Hubungan Kalimat Sebelum Dengan Kalimat Sesudah Ya Ya Tapi Mungkin Ada Ciri-ciri Yang Lain Tapi Maenikurudoshino Shuruhito Katachi Ekara Daitai Kimaru Ya Tapi Ternyata Kata Jenis Kata Kerja Yang Muncul Pada Kalimat Sebelumnya Itu Biasanya Akan Memberikan Indikasi Ya Kepada Kita Untuk Memaknai Nagara Tersebut Kita Lihat Kalau Misalnya Kata Kerjanya Menyatakan Kekap Ya Atau Jotai Menyatakan Keadaan Nah Biasanya Ini Ditambahkan Dengan Arinangara Tukannya Teinangara Itu Biasanya Dimaknai Sebagai Meskipun Atau Padahal Ya Gyakuseetsu Perlawanan Begitu Jadi Arinangara Tidak ada Kalau Dalam Nangara Yang Menyatakan Sedang Arinangara Pasti Meskipun Ya Kemudian Yang Satu Lagi Keizoku Surudosa O Arawasudoshi Untuk Kata Kerja Yang Menyatakan Tindakan Yang Berkelanjutan Misalnya Taberu Tabenangara Yomu Yominangara Itu Memang Biasanya Doji Singko Artinya Sambil Nah Tapi Disini Te Iru Te Te Inangara No Katachini Suruto Shitanoni Jadi Kalau Kita Tambahkan Te Iru Misalnya Disini Tabete Inangara Yonde Inangara Itu Biasanya Menjadi Meskipun Jadi Yang menjadi Meskipun Itu Biasanya Ada Arinangara Kemudian Te Inangara Itu saja Misalnya Disini Contoh Kalimatnya Sakigohangotabe Nangara Terebyomita Kalau ini kan Tadi Saya Nonton TV Sambil Makan Ini Kita Maknai Sambil Tapi Bagaimana Dengan Yang Meskipun Kita coba Lihat Di Halaman Berikut Sambil Sambil Hai Hai Sambil 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 Ngohangotabe Inangara Mata Tabetai To Ita padahal tadi dia sudah makan padahal tadi dia sudah makan tapi dia bilang mau makan lagi begitu ya dia bilang mau makan lagi padahal apa meskipun sudah makan tadi dia ingin makan lagi makodomoto kan yoku arimas ne hai eitode ni igai no doushi de wa suru shinangara shiteiru shiteinangara no ryohou gyakusetsu no imide tsukaeru monomo jadi ada juga yang menyatakan dua hal dua fungsi tersebut atau dua makna tersebut ya yang bisa dimaknai dua-duanya begitu chikakumade ikinangara kare ni wa awazu ni kaete kita chikakumade iteinangara kare ni wa omuazuni ah gome awazuni disini awazuni kaete kita disini sambil sambil dia pergi sampai ke dekat rumah tapi tidak bertemu dengan temannya itu temannya itu ya lalu pulang mungkin disini bukan sambil ya meskipun saya pikir ya jadi meskipun disini penjelasannya bisa dimaknai meskipun bisa dimaknai sambil tapi saya pikir meskipun ya kalau dalam konteks ini ya jadi meskipun sudah sampai ke dekat rumah tapi dia pulang tanpa bertemu dengan si temannya itu padahal udah pergi ya tapi gak ketemu hai kangyo hyogen no rei disini ada ungkapan ideomatik ya disini makoto ni kaete nagara masakin ya jadi miseno iriguchi ni haru harigami jadi ada tempelan atau pengumuman di pintu masuk toko atau restoran makoto ni kaete nagara hongjitsu yori mikakang rinjikyu koto sasete itadakimasu ya jadi mohon maaf atas kelancangan kami begitu ya kami izinkanlah kami untuk libur tentatif ya rinjik disini tentatif selama tiga hari dari sekarang arimasnya kuyo hai tutaeniku ikoto hanasutoki ketika kita ingin berbicara untuk hal yang sulit sekali kita sampaikan kita gunakan zanenangara zanenangara zerotainide maketisimai masta sayang sekali tim kita kalah dengan skor 0 lawan 2 ya ikut disini zanenangara sayang sekali katenangara kelancangan ya mohon maaf atas kelancangan kami begitu hai do desho ka manangara yang berarti sambil dengan nangaramu yang berarti meskipun mudah-mudahan kalian bisa tangkap ya poin-poinnya apa hai では nangaramu selamat menikmati